Dan kita lanjutkan pemirsa Bandara Ngurarai, Bali mencatat adanya kenaikan jumlah kedatangan penumpang domestik saat libur panjang ini. Bahkan angka kedatangan penumpang saat libur panjang menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi COVID-19. Bandara Internasional Igusti Ngurarai, Badung, Bali pada libur panjang kali ini mencatat angka kedatangan penumpang tertinggi. Ribuan wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan di terminal domestik Bandara Ngurarai. Bahkan dalam satu hari bisa mencapai lebih dari 9.000 penumpang. Jumlah tersebut menjadi angka kedatangan penumpang domestik tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 atau jauh di atas rata-rata penumpang per hari yang biasanya berkisar 6 hingga 7.000 penumpang. Meski pandemi belum meredah namun para penumpang pesawat mengaku tidak khawatir melakukan perjalanan lewat udara karena operator, bandara, dan maskapai sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.